Intro Peringatan maulib ini dihadiri oleh masyarakat dan undangan terbatas serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat Dengan mengusung tema teladani kehidupan Nabi Muhammad SAW Kejujuran dan Kepribadiannya Pelaksanaan maulib Nabi Muhammad SAW Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Suyadmi Dan Sari Tilawah Renti Manurung Dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Mu'i Simalungun Abdul Halim Dobis Bupati yang diwakili Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi mengharapkan Dengan memuntung peringatan maulib Dapat menjadi umat pilihan dan dapat menjadikan Nabi Besar Muhammad SAW Sebagai suri tauladah Baik kejujurannya maupun budi peketinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Wakil Bupati juga mengharapkan kehidupan Nabi Muhammad Agar dijadikan sebagai introspeksi diri dan meneladani kehidupan beliau Serta menerapkannya dalam kepibadian diri masing-masing Baik dalam kehidupan berumah tangga dan dalam kehidupan sosial Zoni juga mengajak masyarakat dan undangan yang hadir dapat mengimplementasikan Keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari Sehingga dapat menjadi umat pilihan dan keberadaan di dalam masyarakat Bangsa dan negara dapat bermanfaat bagi umat lainnya Sisi lain Wakil Bupati juga menyampaikan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat penting Dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Simalungun yang lebih baik Serta mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati menciptakan Simalungun rakyat yang secara Sementara itu Ketua MUI Kabupaten Simalungun mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah menyelenggarakan peringatan maulid Nabi Ia berharap dengan peringatan maulid Nabi ini akan melahirkan interaksi yang baik Antara sesama masyarakat, antar sesama umat beragama dan antar umat beragama itu sendiri Begitu juga dengan pemerintah yang pada gilirannya tentu akan memberi support Untuk terciptanya masyarakat yang damai, adil, aman dan sejahtera Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan tali asih kepada anak-anak yatim piatu Peningatan maulid Nabi Muhammad SAW diakhiri dengan penyampaian tausia oleh Ustadz Dr. Haji Umar Mukhtar MA dari Medan Tampak hadir dalam acara ini antara lain anggota DPRD Simalungun, Badri Kalimantan Buakapau Resimalungun, Kompol Evianto, dan Ramil 08 Siantar Kapten ARHP Siagian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba Dan sejumlah tamu undangan lainnya Satu, dua Satu, dua Baik, terima kasih Yang sama kita melayakan Satu sekarang Doktor Kajian dan Pembangunan Pembangunan Seperti yang kehormat Kepitinan Forum Komunikasi Daerah Telah dibuktus Rasul Dari bangsa Kajian sendiri Dari kalangan manusia Rasul bukan dari kalangan jin Rasul bukan dari kalangan malaikat Tetapi Rasul dari kalangan manusia Dengan keuncuan agar manusia Tak punya alasan Tak mampu meneladani Rasulullah S.A.W Kalau Rasul dari kalangan malaikat Tak bisa ditiru Kenapa? Karena malaikat tak punya langsung Tak bisa ditiru Inna adah bersyurubi Sesuai kata Allah di dalam hal perhatian Siapa yang dimaksud? Yaitu Rasulullah S.A.W Tidak ada manusia Bisa melindungi suplemen Apalagi kalau suplemen Pakai pakaian kebali Tidak bisa ditiru Tapi Rasulullah Ada sempat dan makhluk Allah dalam segalaan Bisa ditiru Keutamaan Ada seorang utama Nama dia S.A.W Dan S.A.W Oleh peringatan ini Dapat Mencontoh Dabawih kita Masyarakat Malungu dapat mencontoh Menanteladani Akhlak yang mulia Dalam diri Nabi Rasulullah M.A.W Yang nantinya Diimplementasikan Dalam kehidupannya Sebagai pribadi Bagi keluarga Dan sebagai masyarakat Sehingga dengan Kondisi itu Segala kebaikan Kebaikan Akan tercipta Menjadi pakaian Kita Umat Islam Khususnya Dan Umat Islam yang baik Kontribusi Kita harap Kontribusi yang besar Terhadap Pembangunan Semalungu Untuk pesannya Pak Kepada masyarakat Semalungun itu Pak Untuk pesan Bapak Kepada masyarakat Semalungun Iya Jadi pesan saya Kepada masyarakat Semalungun Ya kami Dengan Apa namanya Kepada masyarakat Semalungun Kita minta Agar Ya menanteladani Kehidupan ini Dalam kehidupan Sehari-hari Kemudian Melaksanakan Perintah Allah Mendekatkan diri Selanjutnya Bada Allah Mendekat iman Dan taqwanya Mendidik keluarganya Dengan baik Karena dengan Anak-anak yang baik Generasi-generasi yang baik Ia akan bisa Apa namanya Mengharui Perkembangan zaman ini Karena kita tahu Di zaman modern ini Begitu pesatnya Teknologi Begitu pesatnya Arus informasi Yang mana informasi ini Tidak seluruhnya baik Jadi dengan Bermati pemulid ini Bami berharap Ya keluarga-keluarga Kepada masyarakat Semalungun Kepada masyarakat Yang mahasislam Ini bisa Lebih baik ke depan Dan kondisi kebaikan Dengan keluarga ini Bisa juga Membuka seluruh Akhir Dengan umat lainnya Untuk menciptakan Kondisi Pergaulan ya Atau Kondisi komitmen Sangat baik ke depan Terima kasih Kita dari MUU Kabupaten Simalungun Memberi apresiasi Kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun Yang telah Mengagendakan Untuk Peringatan Maudit Nabi Termasuk Salah satunya Di kantor Semoga dengan Hal seperti ini Akan Tersosialisasi Kepada masyarakat kita Tentang Program Ataupun Rencara Rendana Pembangunan Kabupaten Kita ini Sebagai mana Yang telah Diperlukan Oleh Pasangan Bapak Bupati Begitu juga Dengan Pak Pakil Pak Jumli Jadi kita berharap Dengan peringatan Seperti ini Buka Akan melahirkan Interaksi Yang baik Antara Sesama masyarakat Antara Interes Umat beragama Antara Umat beragama Itu sendiri Begitu juga Dengan Pemerintah Pada gilirannya Nanti Tentu Ini Akan Memberi Apa namanya Support Untuk Terjadinya Masyarakat Yang damai Adil Begitu juga Aman Dan Dan Ini Udah-udahan Dari Kabupaten Simulun Sumatera Utara Tim Butan Brins TV Melaporkan B News TV Tentu